Intro Assalamualaikum selamat pagi saudara yang terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Pada pagi hari terambil dari kejadian Pasal 29 ayat 7-11 Dengan judul Perikob, Yaakub, Pemperistri Leah dan Rahel Dan renungan hari ini merupakan renung bagian yang kedua Saya akan bacakan ayat ini bagi bapak ibu saudara semua Lalu kata Yaakub, hari masih siang belum waktunya untuk mengumpulkan ternak Berilah minum kambing domamu itu Kemudian pergilah mengembalakannya lagi Tapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama semua kawanan itu belum berkumpul Setelah itu barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur Dan kami memberi minum kambing doma kami Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing doma ayahnya Sebab dialah yang mengembalakannya Ketika Yaakub melihat Rahel anak laban saudara ibunya Serta kambing doma laban, ia datang mendekat Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur Dan memberi minum kambing doma laban saudara ibunya Kemudian Yaakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras Sedara dalam perikop hari ini kita melihat Yaakub telah tiba Di sumur diharan Sumur ini merupakan tempat dimana para gembala pada saat itu Biasanya mereka berkumpul untuk memberikan minum bagi ternak-ternak mereka Pada saat Yaakub tiba di sana Para gembala belum memberikan minum kepada ternak mereka Hal ini karena mereka memiliki kebiasaan akan menunggu gembala yang lain Dan setelah itu barulah mereka bersama-sama akan membuka penutup dari sumur itu Saat Yaakub sedang berbicara dengan para gembala yang ada di situ Datanglah Rahel dengan doma-dombanya Ketika melihat Rahel Maka Yaakub jatuh cinta kepadanya Tidak lama setelah itu Yaakub pergi mendekati sumur Menggulingkan batu penutup dari sumurnya Dan memberi minum kepada kawanan doma Rahel Saudara melalui kisah ini kita melihat Pertemuan Yaakub dengan Rahel merupakan tindakan Yaakub Yang sesuai dengan perintah ayahnya untuk pergi ke Laban Meskipun ketika perjumpaan pertama antara mereka Yaakub belum mengenal Rahel Namun kita melihat bagaimana Allah memimpin langkah dari Yaakub Dan kita melihat pertemuan yang kelihatannya kebetulan Tetapi sebenarnya ada dalam rencana Allah Saudara melalui renungan hari ini kita melihat penyertaan Allah dalam kehidupan Yaakub Allah mengarahkan langkah Yaakub agar sesuai dengan rencana ilahi Saudara melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita Allah terus menyertai kehidupan kita dan mengarahkan langkah hidup kita sesuai dengan rencana ilahi Marilah kita terus menyadari penyertaan Allah dalam kehidupan kita Saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara sudahkah selama ini kita menyadari akan penyertaan Allah di seluruh kehidupan kita Jika belum maka marilah datang kepada Allah melalui doa Berdoa lah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita Untuk selalu menyadari penyertaan Allah dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Demikian renungan kita pada pagi hari ini mari kita akan tutup di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami pada pagi hari ini Firman Tuhan kembali menyatakan kepada setiap kami untuk kami terus menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bera Tuhan mempunyai kami Agar kami dapat terus melihat setiap penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami Sehingga apapun yang terdiri dalam kehidupan kami Kami tetap bisa yakin dan percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri Tapi kami berjalan bersama dengan Engkau yang terus menyertai kehidupan kami Pak kami juga mau berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian renungan kita hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati